Bangau Sakti Jilita 69 Orang yang bertarung dengan Pek Yun Hui itu melangkah maju beberapa langkah. Namun baru Fa mau meniup lulingnya, sekonyong-konyong cahaya hijau meluncur pergi bagaikan meteor, dan dalam sekejap cahaya itu ludah hilang dari pandangan. Kakak Yun Pek Yun Hui mendekatinya engkau tidak apa-apa tanyanya. Tidak apa-apa, sahut siya bun Yun. Kok engkau tidak berhasil menjala ular itu tanya Pek Yun Hui teran. Lihatlah siya bun Yun menunjuk jala itu. Pek Yun Hui terkejut ketika melihat jala itu telah robek tidak karuhan. Hektometer dengus orang itu dingin, siksik ulat kilat hijau sangat tajam, bagaimana mungkin kalian berhasil menjalannya? B. E. Kun Bu yang bersembunyi itu pun telah menyaksikan kejadian itu, ketika melihat ular kilat hijau telah kabur, ia keluar dari tempat persembunyiannya. Begitu melihat B. E. Kun Bu, air muka orang itu berubah, namun kemudian tertawa dingin seraya berkata. Kata orang kalian semua adalah pendekar-pendekar muda yang gagah berani, kelihatannya memang ada benarnya juga. Terima kasih atas pujian Anda sahut siya bun Yun dingin. Kalian sudah tahu asal usul ular kiat hijau, tentunya juga tahu empedunya dapat memunahkan racunnya, bukan ujar orang itu, lalu mendadak tertawa gelak. Kenapa engkau tertawa tanya B. E. Kun Bu gusar aku mencertawakan usaha kalian itu akan sia-sia, sahut orang itu dan masih tertawa. Sia Bun Yun, Pek Yun Hui dan B. E. Kun Bu tertegun mendengam ya, dan saling memandang. Kini ular kilat hijau telah kabur, kenapa kalian tidak pergi mengejarnya tanya orang itu sambil tertawa dingin. Kami pasti akan pergi mengejarnya, sahut B. E. Kun Bu. Bagus, bagus. Kalau begitu, silakan kalian cepat-cepat pergi mengejarnya. Saat ini, dia sudah berada puluhan mil jauhnya, cepatlah kalian kejar. Kalau tidak, nyawa Li Cheng Lo pasti akan melayang ujar orang itu sambil tertawa-tawa. B. E. Kun Bu sudah dalam keadaan kesal dan berduka, maka ketika orang tersebut berkata begitu, tanpa banyak bicara lagi ia langsung menyerangnya dengan jurus Hun Hoa Soh Liu, dahan bergoyang bunga bertaburan, kemudian disusul lagi dengan jurus Chan Yun Cha Can, awan musim. Semi mulai mengembang, dan jurus Yau Che Hlem Hai, ombak laut selatan menderu. Orang itu tidak berkelit, dan segera menggerakkan suling anehnya untuk menangkis serangan-serangan B. E. Kun Bu. Terang, terang, terang. Tangkisannya membuat B. E. Kun Bu terdorong ke belakang. Orang itu tidak mau menyerang, melainkan hanya menggerak-gerakan badannya. P. Yun Hui, Sye Bun Yun dan B. E. Kun Bu tahu, bahwa orang itu ingin melesat pergi, maka secepat kilat mereka bertiga langsung menghadang dari tiga jurusan, sehingga orang itu terkurung di situ. Hahaha orang itu tertawa gelap. Tidak sampai dua bulan aku berada di Tiong Goan, sudah dengar bahwa kalian mengandal pada Kui Goan Pip Cek untuk malang melintang di Rimba Persilatan. Kini memang terbukti begitu. Hektometer Dengus Pek Yun Hui. Setelah partai Tian Liong roboh, memang banyak orang membenci kami. Itu tidak juga orang itu tertawa dingin. Buktinya, aku sama-sama menginap dalam satu rumah penginapan dengan B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lon. Aku tidak cari gara-gara dengan mereka berdua, tapi sebaliknya mereka berdua malah mencuri barangku itu. Itu kenapa? Wajah B. E. Kun Bu langsung memerah dan mulutnya membungkam ketika mendengar ucapan orang itu. Eh Siai Bun Yun tertawa, Anda sungguh tak tahu malu apa orang itu tampak gusar sekali. Siapa yang tak tahu malu? Tentunya Anda sahut Siai Bun Yun sambil minudingnya, engkau ingin membawa ular kilat hijau ke Kuat Chong San untuk mencelakai kami, untung saudara B. E. dan. Nonali mengetahuinya, maka mencuri kantong sutramu. Nah, bukankah Anda tak tahu malu? Hektometer orang itu cuma bisa mendengus. Siai Bun Yun memandang Pek Yun Hui dan B. E. Kun Bu, mereka bertiga lalu melangkah maju merapatkan diri mengurung orang itu. Pek Yun Hui dan B. E. Kun Bu memiringkan pedang masing-masing ke bawah, keuhatannya mereka sudah siap menyerang orang itu dengan jurus yang mematikan. Orang itu berkepandayan tinggi, maka begitu melihat Kero mereka berdiri, ia sudah tahu bahwa apabila dirinya bergerak, mereka pasti menyerangnya dengan jurus-jurus yang mematikan oleh karena itu, ia tidak berani sembarangan bergerak, cuma memandang mereka dengan dingin sekali. Kalian bertiga ingin mengeroyoku tanyanya sambil mengerutkan kening. Kami bertiga memang mengandal pada ilmu Kui Oan PLT Cek untuk malang melintang di rimba Persilatan Lekalaupun kami bertiga mengeroyokmu, itu juga tidak ipa-apa, sahut Siai Bun Yun sambil tertawa dingin. Wajah orang itu langsung berubah, sedangkan B. E. Kun Bu memandang Siai Bun Yun dengan tidak mengerti. Saudara Siai Bun. Saudara B. E., aku mengerti maksudmu, potong Siai Bun Yun cepat. Siai Bun Yun adalah murid Kucok Sian Jin, tergolong di antara sesat dan lurus, maka tidak heran kalau pemuda itu berkelakuan agak kesesat-sesatan. Saudara Siai Bun, B. E. Kun Bu ingin mengatakan sesuatu, tapi keburu dicegah Pek Yun Hui. Adik Kun Bu, engkau diam saja. B. E. Kun Bu mengangguk ia sadar bahwa Siai Bun Yun berbuat begitu tentunya ada suatu sebab. Lagi pula ia masih ingat keadaan Li Cheng Lo yang sedang sekarat di Gua Tian Kie. Karena itu, ia cuma menarik nafas panjang tanpa bersuara lagi. Sobat Siai Bun Yun tertawa dingin lagi. Anda tidak perlu cemas. Cemas apa orang itu tertawa paksa. Aku tahu ilmu silat Anda berasal dari Arabia, amat lihai dan aneh. Tanda petik. Ketika Siai Bun Yun berkata sampai di situ, air muka orang itu langsung berubah. Engkau, engkau siapa? Kok tahu asal usulku tanyanya heran. Padahal mereka bertiga cuma menduga, Siai Bun Yun berkata begitu cuma untuk memancing, namun orang itu malah mengakuinya. Tentunya kami tahu asal usulmu Siai Bun Yun sengaja tersenyum misterius, bukankah Anda ingin menuntut balas dendam sowe penghai? Kalau ya kenapa tanya orang itu dingin? Kalau benar, pertanda Anda adalah orang yang tak tahu kebenaran Siai Bun Yun menudingnya. Apabila Anda ingin menuntut balas itu, pasti roboh di tangan sembilan partai besar. Kelihatannya kegusaran orang itu sudah memuncak ia mendadak menggerakkan sui ing anehnya ke arah dada Siai Bun Yun. Akan tetapi, di saat bersamaan, Pek Yun Hui membentak nyaring sambil menyerang punggungnya sedangkan Siai Bun Yun sama sekali tidak bergerak, malah tersenyum-senyum sambil memandang orang itu. Karena mendengar ada desiran di belakangnya, maka orang itu langsung menggerakkan suling anehnya ke belakang, namun Pek Yun Hui telah merubah jurus Yahya. Serp! Serp! Pakaian orang itu tersobek oleh hujung pedang Pek Yun Hui. Orang itu berdiri tertegun di tempat, sedangkan Pek Yun Hui menyurut mundur sambil tersenyum dingin. Kalau engkau ingin bertempur dengan kami, malam ini engkau pasti jadi mayat di tempat ini tujar Siai Bun Yun sambil tersenyum. HML dengus orang itu. Tahukah engkau ilmu pedang apa yang paling iihai tanya Siai Bun Yun mendadak? Ilmu pedang sinhab kiam sahut orang itu. Nona P ini telah mencapai tingkat itu, mampukah engkau menangkis ilmu pedang itu tanya Siai Bun Yun sambil tersenyum-senyum. Belum tentu tidak mampu sahut orang itu dengan air muka berubah. Berarti engkau tidak berani memastikannya. Ya, kan Siai Bun Yun menatapnya. Orang itu diam dan tampak tertegun. Mau apa kalian mengurung diriku tanyanya kemudian dengan kening berkerut. Kami ingin menasihatimu dan sekaligus menghendaki bantuanmu sahut Siai Bun Yun. Oh, haha orang itu tertawa katakanlah. So penghai bisa roboh begitu, itu karena olahnya sendiri ujar Siai Bun Yun perlahan. Mengenai kematiannya di gunung Al-Tai-Tai-San, itu masih merupakan suatu teka-teki. Engkau jangan omong kosong bentak orang itu. Apakah engkau menganggap kami yang membunuhnya? Tanda tanya-tanya Siai Bun Yun. Tidak salah siapa? Nasyao tiap. Engkau dengar dari siapa? Aku dengar dari ucapan orang itu berhenti mendadak lanjutkan desak Siai Bun Yun. Orang yang memberitahukan padaku itu, melarangku menyebut namanya, maka aku tidak mau melanggar janji lanjut orang itu. Mungkinkah Soe Wee Hong? Pikir Siai Bun Yun. Kalau benar dia, kenapa harus melarang orang itu menyebut namanya itu berarti bukan Soe Wee Hong? Lalu siapa? Apakah? Chow Young? Mengenai kematian. Soe Peng Hai, memang tiada seorang pun yang tahu. Namun karena Nasyao tiap saat itu menjaga di depan gua Sam Im Sian Hou, otomatis dia menjadi tertuduh. Sedangkan Chow Young memberitahukan pada orang itu, bahwa Nasyao tiap yang membunuh Soe Peng Hai, tentunya ada kaitan pula dengan Chow Young. Kini Pek Yun Hui, B.E. Kun Bu dan Siai Bun Yun telah berpikir sampai di situ. Sekalipun engkau tidak menyebutkan aku pun sudah tahu siapa orang itu ujar Siai Bun Yun. Oh orang itu mengerutkan kening, bagaimana engkau bisa tahu? Tentunya aku tahu sahut Siai Bun Yun serius. Jangan membual. Coba katakan kalau kau tahu orang itu melotot. Haha Siai Bun Yun semakin yakin bahwa orang yang memberitahukan itu pasti Chow Young, aku tidak perlu beritahukan. Kita cukup tahu dalam hati saja. Cepat beritahukan desak orang itu. Baik Siai Bun Yun manggut-manggut, orang itu bernama Chow Young. Setelah Siai Bun Yun menyebut nama tersebut, wajah orang itu tampak berubah. Bagaimana Siai Bun Yun tertawa, tidak salahkan hektometer dengus orang itu, tadi engkau masih kelihatan. Ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. Kalau engkau tidak menyelidiki secara jelas tentang kematian Soe Peng Hai, sebaliknya malah mau berniat menuntut balas, itu akan berakibat fata bagimu, ujar Siai Bun Yun sungguh-sungguh, mengenai kematian Soe Peng Hai dan kemana pulana Siao Tiap, hanya Li Cheng Lo yang bisa menjelaskan padamu. Sungguh orang itu mengerutkan kening. Tentunya sungguh sahut Siai Bun Yun sambil tertawa, engkau tidak bisa melawan kami, untuk apa aku membohongimu. Oh airmu kau orang itu terus berubah tak menentu, engkau masih ingin mengatakan apa lagi? Mungkin engkau belum tahu bagaimana perlakuan Li Cheng Lo terhadap orang, bukan Siai Bun Yun menatapnya. Aku sudah mendengar, dia seorang gadis yang berhati pulos dan bajik sahut orang itu. Itulah sebabnya kami ingin minta bantuanmu ujar Siai Bun Yun, selamatkannya Wali Cheng Loan, kami pasti berterima kasih padamu. Bahkan engkau pun akan mengetahui tentang kematian Soe Peng Hai. Ular kilat hijau telah kabur, maka aku tidak bisa bantu apa-apa, sahut orang itu sambil menggelengkan kepala. Apakah engkau tidak membawa empedu ular itu? Tanya Siai Bun Yun. Engkau kira begitu gampang menangkap ular kilat hijau? Orang itu tertawa dingin. Kami tahu kira menangkap ular itu dari leluhur, tiga generasi menurun, cuma dapat menangkap dua ekor. Jadi bagaimana mungkin aku membawa empedu ular itu? Asal engkau bersedia membantu, kita boleh pergi mencari ular itu selapak, Yun Hui. Bukankah engkau tahu bagaimana kira menangkapnya? Omong kosong orang itu tertawa dingin, dia mati atau hidup ada urusan apa denganku? Tutup mulutmu bentak be-e-kun bu Gusar. Maaf ucap orang itu. Aku mau mohon diri, harap kalian minggir. Eh Siai Bun Yun menatapnya, engkau mau pergi kemana? Aku mau pergi kemana, itu urusanku, engkau tidak perlu tahu sahut orang itu dingin. Sekalipun engkau tidak bilang aku pun sudah tahu ujar Siai Bun Yun serius. Oh orang itu mengerutkan kening, engkau tahu aku mau pergi kemana? Tentunya mau pergi menangkap ular itu, bukan Siai Bun Yun tersenyum. Kalian harus tahu, ular kilat hijau tidak bisa ditangkap lagi orang itu menggeleng-gelengkan kepala. Oh, ya Siai Bun Yun tersenyum, kalau begitu, engkau boleh pergi sekarang. Saudara Siai Bun Be-e-kun bu terbelalak. Adikun bu Pek Yun Hui menatapnya sambil memberi isyarat jangan banyak omong. Be-e-kun bu manggut-manggut orang itu tertawa dingin beberapa kali, lalu melesat pergi. Saudara Siai Bun ujar Be-e-kun bu setelah orang itu pergi. Dia sudah kabur, kita harus bagaimana? Legakanlah hatimu sahut Siai Bun Yun memberitahukan, orang itu tidak kabur, melainkan pasti pergi menangkap ular kilat hijau. Tapi, Be-e-kun bu mengerutkan kening, tapi arah yang ditujunya berlawanan dengan arah ular kilat hijau. Saudara Be-e Siai Bun Yun menepuk bahunya, engkau terlampau jujur, sama sekali tidak tahu akan kelicikan orang. Maksudmu Be-e-kun bu tidak mengerti. Dia melesat ke arah lain, itu hanya untuk mengelabdobi kita, Siai Bun Yun menjelaskan tapi nanti dia pasti memblok ke arah ular kilat hijau. Nah, kita menguntitnya, tapi kali ini kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai dia melihat kita, setelah dia berhasil menangkap ular kilat hijau dan sudah dimasukkan ke dalam kantong sutranya, barulah kita cari akal untuk mencurinya. Saudara Siai Bun Be-e-kun bu menarik nafas, engkau. Tidak usah menghiburku itu tipis sekali kemungkinannya. Saudara Be-e Siai Bun Yun tersenyum getir kita menuruti takdir saja. Be-e Kun Budi Am kemudian mereka bertiga melesat pergi menuju arah ular kilat hijau dengan hati-hati sekali. Bab ke-21 mencuri ular kilat hijau bertemu Chow Young setelah matahari terbit, mereka bertiga sudah melakukan. Perjalanan lima puluhan mil, lalu bersembunyi di balik sebuah pohon. Berselang beberapa saat kemudian, terdengar suara derap kaki kuda, Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu segera menengok ke sana, tampak seekor kuda sedang berlari cepat, dan tak lama kuda itu sudah melewati mereka bertiga, yang menunggang kuda itu tidak lain adalah orang yang mereka tunggu. Sesudah kuda itu berlari agak jauh, barulah mereka menguntit dari belakang, hampir seharian mereka bertiga terus menguntit orang itu. Kadang-kadang orang itu menghentikan kudanya, Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu langsung bersembunyi. Kalau kuda itu berlari lagi, barulah mereka bertiga menguntit dengan hati-hati sekali. Setelah malam tiba, orang itu membelokan kudanya ke arah lain, lalu berputar-putar di suatu tempat Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu dengan sabar menunggunya sampai hari mulai terang. Orang itu tidur di atas pohon, sedangkan Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu bergilir beristirahat di tempat persembunyian. Orang itu tidur hampir seharian ketika hari mulai gelap, barulah orang itu meloncat turun dari pohon, lalu memungut batu-batu kecil, ternyata ia memburu kelinci hutan dengan batu-batu kecil itu. Setelah berhasil menyambit beberapa ekor, ia menyalakan api untuk menunggang kelinci-kelinci itu. Tak seberapa lama kemudian, sudah teriumbau yang amat sedap, Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu mengira, orang tersebut ingin menyantap kelinci panggang itu, namun ternyata tidak. Kelinci panggang itu dibungkusnya dan berangkatlah orang itu dengan menunggang kuda. Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu menguntiknya lagi, ketika sampai di sebuah lembah, orang tersebut menghentikan kudanya, sungguh mengherankan ternyata tempat orang itu berputar-putar semalam. Orang itu meloncat turun dari punggung kuda lalu menambatkan kudanya di sebuah pohon, setelah itu ia membawa kelinci panggangnya ke depan sebuah gua kecil. Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu mulai tegang ketika melihat ia berhenti di depan gua kecil tersebut. Orang itu menaruh kelinci panggang di depan gua kecil itu, dan tak lama kemudian, tampaklah cahaya hijau. Begitu melihat cahaya itu, geranglah mereka bertiga, yang bersembunyi di balik sebuah batu besar kali ini, mereka bertiga tidak berani berakap-cakap lagi. Orang itu melangkah ke belakang beberapa depa, sekaligus mengeluarkan suling anehnya, ditiupnya suling aneh itu dan terdengarlah suaranya yang melengking-lengking. Akan tetapi, tiada gerakan apapun di dalam gua kecil itu, Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu saling memandang. Di saat bersamaan orang itu berhenti meniup suling anehnya. Segeralah mereka bertiga memandang ke arahnya, tampak orang itu mengeluarkan sebuah kantong sutera, dibukanya lebar-lebar mulut kantong sutera itu, lalu ditaruh di atas tanah. Kemudian ia mengeluarkan semacam bubuk lalu ditaburkan ke dalam kantong itu. Orang tersebut duduk bersila, lalu meniup suling anehnya. Berselang beberapa saat, tampak cahaya hijau di dalam gua kecil, tak lama cahaya itu meluncur keluar. Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu mulai tegang menyaksikan cahaya itu, sedangkan kening orang itu mulai mengucurkan keringat, namun ia sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan mereka bertiga. Ketika melihat cahaya hijau meluncur keluar, orang itu bangkit berdiri, dan tetap meniup sutinya. Cahaya hijau berhenti di hadapan kelinci panggang, lalu mengibaskan ekornya. Plaak! Kelinci panggang itu hancur berserakan dan ular kilat hijau lalu merayap ke depan. Sementara air muka orang itu tampak tegang sekali, sepasang matanya terus menatap ular kilat hijau tanpa berkedip sama sekali, dan suara sulingnya itu pun masih terus melengking-lengking. Gerakan ular kilat hijau sangat lamban, kelihatannya ular itu sangat takut akan suara suling tersebut. Tak seberapa lama kemudian, ular kilat hijau merayap menuju arah orang tersebut wajah orang itu tampak tegang, ia terus meniup sulingnya. Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu melihat dengan jelas, keringat di kening orang itu mengucur lebih deras. Mendadak ular kilat hijau meluncur ke arah orang tersebut, membuat mereka nyaris menjerit ternyata orang itu memang sudah bersiap sebelumnya, maka begitu cahaya hijau meluncur ke arahnya, suara sulingnya melengking lebih tinggi. Terlihat cahaya hijau itu menyurut mundur dan diam di tempat, lalu melingkar dengan kepala didongakan ke atas. Orang itu masih tampak tegang, namun ular kilat hijau sudah dapat di kendalikannya. Maka Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu langsung menarik nafas lega. Mendadak suara suling itu melengking dengan nada lain, terdengar sangat lembut bagaikan suara rayuan, itu membuat ular kilat hijau seakan terbelai, kemudian merayap ke arah kantong sutera, dan masuk ke dalamnya. Orang tersebut bergerak cepat mengikat tujung kantong sutera, setelah itu ia pun menarik nafas lega. Siai Bun Yun, Pek Yun Hui dan Be-e Kun Bu saling memandangi kemudian mendadak mereka bertiga melesat keluar mendekati orang itu. Pek Yun Hui menggunakan ilmu pedang sinhab kiam. Betapa terkejutnya orang itu. Sebelah kakinya langsung bergerak menginjak kantong sutera itu, dan sekaligus membentak. Siapa? Sobat sahut Pek Yun Hui. Yang melihat harus dapat bagian. Hektometer dengus orang itu. Omong kosong. Apa artinya yang melihat harus dapat bagian? Hihi siyai Bun Yun tertawa dingin, yang kau tangkap itu adalah ular kilat hijau, kami telah menyaksikannya, maka harus mendapat bagiannya. Hahaha orang itu tertawa gelap, ternyata kalian bertiga lagi. Sungguh berani kalian bertiga terus menguntikku. Hahaha siyai Bun Yun juga tertawa, kalau kami penakut, bagaimana mungkin sampai di sini? Engkau tahu ular kilat hijau, itu berarti pengetahuanmu cukup luas orang itu tertawa lagi. Oleh karena itu, aku akan mengampuni nyawa kalian. Cepatlah kalian enyah dari sini. Hihi siyai Bun Yun tertawa, kalau sudah memperoleh bagiannya, tentunya kami akan enyah dari sini. Oh air muka orang itu berubah, kalau begitu, engkau memang ingin cari penyakit. Hahaha siyai Bun Yun tertawa gelap, lalu mendadak menggerakkan bambunya menyerang dada orang itu. Itu merupakan jurus yang amat lihai dan aneh, yaitu jurus andalan Kucuk Sian Jin, orang itu memang berkepandaian tinggi. Namun ia sama sekali tidak menduga kalau siyai Bun Yun mendadak menyerangnya, karena itu, ia terpaksa meloncat mundur beberapa langkah. Siyai Bun Yun sendiri tahu bahwa jurus tersebut tidak dapat melukai orang itu, namun setidaknya dapat mendesak mundur orang itu, jadi kaki orang itu tak lagi menginjakkan tong sutra. Adik Pek, cepat turun tangan serunya. Pek Yun Hui langsung menyerang orang itu dengan tiga jurus berturut-turut, yaitu Pek Hong Chao Yang, Burung Fenix Menyambut Mentari Pagi, Ciau Cih Lem Hai, Ombak Laut Selatan Menduru, dan Cian Cih Pek Ciu, ribuan jari ratusan tangan. Tampak sinar pedang berkelebatan mengurung orang itu, bahkan diiringi pula dengan suara yang menderu-deru. Semua orang itu memang meremahkan mereka bertiga, sebab usia mereka bertiga masih begitu muda, tapi setelah diserang oleh siyai Bun Yun, tersentaklah hatinya, apalagi ditambah serangan-serangan Pek Yun Hui, hatinya semakin terperanjat. Orang itu bersiul panjang, lalu sepasang lengannya bergerak, dan seketika juga tubuhnya melambung ke atas beberapa depa. Sungguh tinggi ilmu ginkang orang itu sehingga dapat mengelak serangan-serangan Pek Yun Hui. Seandainya Pek Yun Hui menggunakan ilmu pedang sinhap yang menyerang orang itu ketika melambung, misaya orang itu pasti mati. Namun Pek Yun Hui tidak bertindak begitu, karena walau orang itu memusuhi mereka, namun hanya karena kematian Soe Peng Hai. Lagipula tujuan mereka hanya ingin mencuri ular kilat hijau, maka seandainya membunuh orang itu, bukankah kejam sekali? Sementara yang itu sudah melayang turun, Pek Yun. Hal 106-107 hilang. Hijau tukas orang itu dingin dengan wajah memerah karena gusar kalau kalian tidak mengembalikan ular kilat hijau itu. Tanda petik. Engkau mau bertarung dengan kami potong siai bun yun dingin. Benar orang itu menggenggam sulinya rat-rat, kemudian mendadak menyerang siai bun yun. Siai bun yun juga menggerakkan bambunya untuk menangkis serangan orang itu dengan jurus kucuk senin hui, bambu tua memancarkan cahaya. Jurus yang dikeluarkan orang itu tertangkis, sehingga membuatnya bertambah gusar. Kemudian ia memutar-mutarkan sulinya secepat kilat, setelah itu menyerang ke arah siai bun yun. Serangan itu sangat aneh, Pek Yun hui khawatir siai bun yun akan terluka oleh serangan aneh itu, maka ia segera menggerakkan pedangnya ke arah suling tersebut. Tampak sinar pedang berkelebat dan tak lama terdengarlah suara benturan dua senjata yang amat nyaring. Terang, terang, terang. Orang itu terdorong ke belakang beberapa langkah, sedangkan Pek Yun hui tetap berdiri tegak di tempat. Walau engkau berada di Arabia, namun tentu tahu akan kitab Pusaka Kui Goan Picek, bukan ujar Pek Yun hui dingin. Hektometer dengus orang itu. Barusan aku cuma menggunakan enam bagian luakangku, itu sudah membuatmu terhuyung-huyung beberapa langkah. Seandainya aku menggunakan ilmu pedang yang terantum di dalam kitab Pusaka Kui Goan Picek, Apakah engkau mampu menangisnya ujar Pek Yun hui sambil tersenyum dingin? Kini orang itu sudah tahu jelas, bahwa dua wanita kuat congsan betul-betul berkepandaian tinggi, oleh karena itu, ia terpaksa harus menekan hawa kegusarannya. Kalian jangan bergirang karena telah berhasil memperoleh ular kilat hijau ujar orang itu sambil tertawa dingin, kalau kalian kurang berhati-hati, sebaliknya malah akan mati terpagut tular itu. Nah, bukankah secara tidak langsung, aku sudah membalas dendam terhadap kalian? Terima kasih atas perhatianmu ucap Siai Bun Yun sambil tertawa menyengir. Engkau mau enyah tidak bentak Pek Yun hui mendadak. Orang itu berteriak-teriak aneh, lalu melesat pergi dengan membawa kegusaran yang tak terlampiaskan dan dalam sekejap sudah hilang dari pandangan. Mari kita mengejar saudara B.E. ajak Siai Bun Yun. Rendahkan suaramu tegur Pek Yun hui. Kalau orang itu belum pergi jauh, bukankah akan mendengarnya? Dia sudah kabur terbirik-birik. Bagaimana mungkin kembali lagi sahut Siai Bun Yun sambil tertawa? Dia sangat takut pada ilmu pedang sinhab kiamu itu. Eh wajah Pek Yun hui kemerah-merahan, sudah mulai pandai merayu ya. Aku tidak merayu, Siai Bun Yun tersenyum. Mereka berdua lalu melesat mengejar B.E. kun bu. Sebelumnya mereka sudah mengatur suatu rencana, apabila B.E. kun bu berhasil mencuri ular kilat hijau, haruslah segera pulang ke Kuat Chong San, agar tidak membuang-buang waktu. Oleh karena itu, Siai Bun Yun dan Pek Yun hui pun menempuh jalan yang menuju ke Kuat Chong San walau mereka sudah menempuh dua puluhan mil, tapi masih tidak tampak B.E. kun bu. Oleh karena itu timbulah rasa heran dalam hati mereka. Adik Pek, apakah Saudara B.E. telah menemui sesuatu? Tanya Siai Bun Yun dengan wajah cemas. Itu, Pek Yun hui tersentak mungkin dia mati-matian mengerahkan ginkangnya, agar lekas-lekas sampai di Kuat Chong San, maka kita tertinggal jauh, sampai di Kuat Chong San, kita pasti bertemu dia. NGMM Siai Bun Yun manggut-manggut, mereka berdua segera mengerahkan ilmu ginkang menuju Kuat Chong San kenapa Siai Bun Yun dan Pek Yun hui tidak bertemu B.E. kun bu. Apa yang telah terjadi setelah B.E. kun bu berhasil mencuri ular kilat hijau? Setelah B.E. kun bu berhasil mencuri kantong sutra yang berisi ular kilat hijau, dapat dibayangkan betapa girangnya hati B.E. kun bu, karenanya Wali Cheng Lo akan tertolong dengan empedu ular tersebut. Oleh karena itu, sesuai rencananya, ia langsung kembali ke Kuat Chong San, setelah menempuh belasan mil, ia menoleh ke belakang untuk melihat apakah Siai Bun Yun dan Pek Yun hui sudah menyusulnya atau belum. Namun karena B.E. kun bu dengan mereka berdua berjarak kira-kira 5 mil, tentunya B.E. kun bu tidak melihat mereka, seandainya ia menunggu sejenak, kemungkinan besar akan bertemu dengan mereka. Akan tetapi, B.E. kun bu terlampau mencemaskan Li Cheng Lon, maka tidak menunggu ia terus melakukan perjalanan menuju ke Kuat Chong San mendadak terdengar suara tawa yang sangat merdu, yang disusul pula oleh suara yang dikenalnya. Hal-hal saudara B.E., sudah sekian lama kita berpisah bagaimana keadaanmu. Apakah baik-baik saja? B.E. kun bu terpaksa berhenti, lalu menunggakan kepala memandang ke atas sebuah pohon, tampak seseorang duduk di atas pohon itu sambil tersenyum-senyum, siapa orang itu? Ternyata Co Hyong. Begitu melihat Co Hyong, tersentaklah hati B.E. kun bu, namun mulutnya tetap menyaut. Aku baik-baik saja. Maaf, aku harus melanjutkan perjalanan. Co Hyong melayang turun dari pohon itu, sungguh indah sekali gerakannya, sehingga tak tertahan B.E. kun bu memujinya. Sungguh indah dan tinggi ilmu ginkangmu sekarang. Terima kasih atas pujianmu ucap Co Hyong sambil tertawa gelap. Tiba-tiba B.E. kun bu teringat sesuatu, dan langsung menatap Co Hyong seraya bertanya, Saudara Co, apakah Kui Goan Pitcek berada padamu? Pertanyaan B.E. kun bu itu membuat Co Hyong tertegun, namun ia teringat akan dirinya yang telah memperoleh kitab ilmu silat Sam Im Sin Ni, mungkin kaum bulim mengiranya telah memperoleh kitab Kui Goan Pitcek. Saudara B.E., kenapa harus membicarakan tentang itu Co Hyong tersenyum, kita berdua berkenalan sudah setahun lebih, kemudian terjadi sedikit kesalahpahaman di antara kita. Namun aku tetap menganggap Saudara B.E. sebagai teman dekat sudah sekian lama kita tidak bertemu, maka bagaimana kalau kita menutur pengalaman masing-masing? Maaf, aku ada urusan penting sahut B.E. kun bu. Ada urusan penting Co Hyong memandangkan tog sutera yang di tangan B.E. kun bu. Eh, Saudara B.E., engkau membawa apa? Seekor ular yang sangat beracun, jawab B.E. kun bu memberitahukan ia adalah pemuda jujur, sama sekali tidak bisa berbohong, maka ia memberitahukan secara jujur. Co Hyong memang pernah bertemu dengan pemilik ular kilat hijau, orang itu pun memberitahukan tentang ular tersebut, oleh karena itu, Co Hyong memfitnah nasiau tiap yang membunuh Soe Peng Hai, bahkan dibantu Pek, Yun Hui dan lainnya, akan tetapi, Co Hyong tidak pernah melihat ular tersebut, cuma pernah melihat kantong sutera itu. Begitu B.E. kun bu memberitahukan bahwa yang dibawanya adalah seekor ular yang sangat beracun. Co Hyong lalu berpikir ke sana. Oh, ular itu pasti ular kilat hijau, bukan tanya Co Hyong dengan air muka berubah. Benar, B.E. kun bu mengangguk. Saudara B.E. Co Hyong menarik nafas panjang. Engkau masih mujur bertemu aku. Maksudmu tanya B.E. kun bu heran. Harap saudara B.E. ikut aku sebentar ajak Co Hyong. Kenapa aku harus mengikutimu B.E. kun bu? Mengerutkan kening, adik klon sedang menunggu pertolonganku. Hati Co Hyong langsung berdebar, tapi wajahnya justru tampak serius. Kalau begitu, engkau memang harus ikut aku. Kalau tidak, Nonali tidak akan tertolong. Ujarnya, ia memang licik dan banyak akal busuknya. B.E. kun bu berpikir dan tertegun, orang itu adalah saudara seperguruan Soe Penghai, sedangkan Co Hyong adalah murid Soe Penghai, otomatis Co Hyong adalah murid keponakan orang itu, mungkin Co Hyong tahu jejas tentang ular kilat hijau. Engkau mau mengajakku ke mana? Tanya B.E. kun bu kemudian. Tidak lewat dari satu mil, sahut Co Hyong tersenyum. Baik, B.E. kun bu menganggu kalau lewat satu mil. Aku akan pergi. Tentu, Co Hyong tertawa gelak. Co Hyong memang berotak cerdas, namun disalahgunakannya. Ia tadi melihat B.E. kun bu menoleh ke belakang seakan menunggu orang, karena itu ia ingin memancing B.E. kun bu ke tempat lain dengan sikap bersungguh-sungguh, sehingga B.E. kun bu yang jujur itu memperayainya. Co Hyong melesat ke arah kiri, dan B.E. kun bu mengikutinya, tak sampai setengah mil, Pek Yun Hui dan Sia Bun Yun sudah tiba di tempat itu. Kalau B.E. kun bu tidak bertemu Co Hyong, sudah pasti akan bertemu mereka berdua. B.E. kun bu terus mengikuti Co Hyong, namun ia merasa heran sekali, sebab ia telah mengerahkan ginkangnya, tapi tidak bisa menyusul Co Hyong, tak seberapa lama kemudian. Co Hyong berhenti. Engkau mau bicara apa padaku? Bicaralah lujar B.E. kun bu yang telah berhenti beberapa depa di belakangnya. Haha Co Hyong tertawa, Saudara B.E, entah berapa waktu yang lalu aku bukan tandinganmu kini aku yakin kepandai yang ku telah maju pesat, maka ingin mohon petunjuk padamu. Co Hyong bentak B.E. kun bu gesar, engkau mengajakku kemari cuma karena urusan ini? Tentu tidak le Co Hyong tersenyum, sebab masih ada urusan lain yang berkaitan dengan ular kilat hijau, namun aku harus mencoba kepandai yang ku denganmu, setelah itu barulah ku beritahukan tentang ular itu. Maaf sahut B.E. kun bu dingin, aku justru tidak mau bertarung denganmu. Kita tidak bertarung, hanya bergebrak beberapa jurus saja, ujar Co Hyong sambil tertawa. Lebih baik lain hari saja, sahut B.E. kun bu sambil melesat pergi. Tunggu bentak Co Hyong sambil bergerak, dan tahu-tahu sudah berada di sisi B.E. kun bu. Sebetulnya engkau menghendaki apa tanya B.E. kun bu gusar. Aku tidak menghendaki apa-apa, hanya ingin bergebrak beberapa jurus denganmu saja, sahut Co Hyong sambil tersenyum lembut. Hektometer dengus B.E. kun bu. Apakah engkau kira bisa menjadi seorang jago setelah mempelajari kuigoan pit cek itu? Saudara B.E. Co Hyong tersenyum lagi. Aku tidak berpikir begitu. Kalau begitu, aku ingin segera pergi, ujar B.E. kun bu. Saudara B.E. Co Hyong menatapnya, engkau boleh menaruh kantong sutra yang berisi ular kilat hijau itu ke bawah. Aku tidak akan mengambilnya sebab aku mau mulai menyerang, agar ular itu tidak kabur. Engkau sungguh pandai berpikir, B.E. kun bu menatapnya. Tentu, Co Hyong tertawa gelap karena engkau adalah teman dekatku, maka aku harus berpikir demi dirimu. Sudahlah, jangan banyak omong kosong. B.E. kun bu menaruh kantong sutra itu di atas sebuah batu, kemudian ujarnya pada Co Hyong, kita bertanding dengan tangan kosong atau dengan senjata? Harap saudara B.E. menghunus pedang N.G. sahut Co Hyong. Baiklah, B.E. kun bu mengangguk sambil menghunus pedangnya, engkau pun harus menggunakan senjata. Tentu, sahut Co Hyong. Ia tertawa panjang, tangannya bergerak, tahu-tahu sudah menggenggam sebuah senjata yang berbentuk aneh mirip sebatang jarum. Eh B.E. kun bu terperangah, senjata apa itu? Hahaha Co Hyong tertawa terbahak-bahak ini adalah senjata peninggalan Sam Im Sin Ni, yakni Teng Tian Sin Chin, jarum sakti pengokoh langit. Itu adalah senjata pusaka, engkau harus berhati-hati menyimpannya, ujar B.E. kun bu. Terima kasih atas perhatian saudara B.E., ucap Co Hyong dan tertawa lagi. Engkau pun harus ingat, di luar langit masih ada langit, di atas gunung masih ada gunung, ujar B.E. kun bu mengingatkannya, jangan tak kabur. Saudara B.E. harus tahu, aku sudah punya peraturan sendiri, Co Hyong memberitahukan siapa yang berani mengincar senjataku ini, nanti mati di ujung senjataku ini pula. Sungguh bermulut belakar engkaui B.E. kun bu. tertawa ongin. Tidak berani, lahut Co Hyong, lalu mendadak menggerakkan senjatanya. Seketika juga B.E. kun bu merasa matanya jadi selau, sepertinya sedang menghadapi sinar matahari terik, sehingga membuatnya nyaris memejamkan matanya, setelah itu, ia pun menyurut mundur beberapa langkah. Hal-hal Co Hyong tertawa gelap, lalu menggerakkan senjatanya lagi mengarah pada tenggorokan B.E. kun bu. Sungguh aneh dan cepat gerakan itu, B.E. kun bu cepat-cepat menangkis dengan jurus Chan Yun Cha Chan, awan musim semi mulal mengembang. Terang. Terdengar suara benturan senjata yang memekakan T.I. Nga. Bukan main terkejutnya B.E. kun bu, sebab merasa telapak tangannya yang menggegam pedang itu sakit sekali. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan ilmu Mgao Heng Mi Chong Pu. Seketika ia hilang dari pandangan Co Hyong, dan Tau Tau sudah berada di belakangnya. Co Hyong tahu, bahwa B.E. kun bu telah mengeluarkan ilmu langkah ajaib itu, namun ilmu tersebut tidak terantum dalam kitab ilmu silat Sam Im Sin Mi. Oleh karena itu, Co Hyong tidak mampu memecahkan ilmu tersebut. Hektometer dengus Co Hyong dingin, kenapa saudara B.E. jadi pengecut, tidak berani menghadapiku? B.E. kun bu bergerak secepat kilat, dan Tau Tau sudah berada di hadapan Co Hyong. Di saat bersamaan, Co Hyong menggerakkan senjatanya menyeiang B.E. kun bu. B.E. kun bu mengeluarkan jurus Hun Hoa Soh Liu, dahan bergoyang bunga bertaburan, untuk meneng es. Akan tetapi, mendadak Co Hyong merubah jurusnya, bahkan terus-menerus menyerang B.E. kun bu dengan jurus-jurus yang sangat lihai dan aneh. B.E. kun bu melayani jurus-jurus itu dengan ilmu pedang Hun Kong Kajam Hoa, dan disertai dengan ilmu langkah ajal, tak terasa pertandingan mereka sudah melewati 50 jurui, walau Co Hyong tampak di atas Anglem, namun B.E. kun bu masih tetap tenang. Menyaksikan itu, timbulah kegusaran Co Hyong, semula ia berpikir pasti dapat merobohkan B.E. kun bu dalam waktu singkat, karena ia memiliki senjata pusaka, juga telah mempelajari semua ilmu silat Sam Im Sin Mi. Akan tetapi, kini pertandingan telah melewati 50 jurus, ia hanya menang di atas Angin, masih belum dapat merobohkannya, bagaimana kalau bertemu Nasyao Tiap atau Pekun Hui? Tentunya ia akan celaka, pikirnya dan timbul pula niat jahatnya untuk membunuh B.E. kun bu. Sedangkan B.E. kun bu menggunakan jurus Kim Leong Kat Hai, naga emas muncul dari laut, untuk menyerang tenggorokan Co Hyong. H.H. Co Hyong tertawa gelak sambil menggerakkan senjatanya dengan jurus Toa Hai Mou Chin, mencari jarum di laut, yaitu jurus andalan Sam Im Sin Ni di masa silam. Sekujur badan Co Hyong seakan memancarkan sinar, karena saking cepatnya ia menggerakkan senjatanya. Sinar itu menyilaukan sehingga metu B.E. kun bu nyaris tidak bisa dibuka, sedangkan badan Co Hyong seakan hilang, yang tampak hanya cahaya senjatanya. B.E. kun bu terkejut bukan main, lalu cepat-cepat mengeluarkan G.E. Hang Mi Chong Pu untuk menghindar. Akan tetapi, Co Hyong segera mengeluarkan jurus andalan kedua, yakni Bit Li Co Ang Chin, dalam madu tersimpan jarum, cahaya senjatanya berkelebatan menyilaukan meta, bahkan mengurung B.E. kun bu, sehingga B.E. kun bu tiada kesempatan mengeluarkan ilmu G.E. Hang Mi Chong Pu lagi untuk menghindar. Karena itu, B.E. kun bu terpaksa menghimpun luakangnya, kemudian memutarkan pedangnya dengan jurus Ban Ken Huteng, laksana lampu Buddha menyala, untuk menangkis serangan yang dilancarkan Co Hyong. Sebetulnya jurus itu dapat menghalau senjata Co Hyong, tapi ketika ia baru mau mengeluarkan jurus tersebut, mendadak cahaya yang dihadapannya telah hilang, ternyata Co Hyong telah menarik serangannya, otomatis B.E. kun bu menyerang tempat kosong, padahal ia telah menggunakan sembilan bagian luakangnya. Pada waktu bersamaan, Co Hyong mengeluarkan jurus ketiga, ternyata Sam Im Sini memiliki tiga jurus andalan, kini Co Hyong mengeluarkan jurus ketiga itu, Chin Chin Kian Hiat, setiap jarum tampak darah, yaitu jurus yang paling lihai dan aneh, sebab jurus itu terdiri dari beberapa sabetan dan tusukan. B.E. kun bu menundukan kepala, karena senjata itu mengarah pada kepalanya dan tadinya tusukan berubah menjadi sabetan, B.E. kun bu sudah tidak sempat mengeluarkan gerog heng mi chong pu lagi, sehingga terpaksa mengayunkan pedangnya menangkis senjata itu. Terang. Terdengar suara benturan yang keras sekali. Ta'a pedang B.E. kun bu patah, seketika B.E. kun bu pun tahu bahwa luakang Co Hyong lebih tinggi daripadanya. Maka ia mengambil keputusan untuk kabur, sebab masih menyangkutnya Wali Cheng Leun. Setelah mengambil keputusan tersebut, ia pun ingin melesat ke arah batu tempat ia menaruh kantong sutranya. Tapi Co Hyong terus-menerus menyerangnya, itulah sebabnya ia harus melayaninya dengan berhati-hati sekali, dan ternyata dengan pedang kutung itu ia masih bisa bertahan sampai belasan jurus. Akan tetapi, justru membuatnya tiada kesempatan untuk kabur. Tiba-tiba B.E. kun bu melihat senjata di tangan Co Hyong berkelebatan memancarkan cahaya, lalu mengarah padanya. B.E. kun bu berupaya menangkis senjata itu, tapi mendadak terdengar suara tawa di belakangnya. Haha. Di saat bersamaan, B.E. kun bu juga merasa kit Chua Hyat, Tian Chong Hyat, Hun Hun Hyat, dan beberapa jalan darah penting di punggungnya telah tertotok ujung senjata Co Hyong. B.E. kun bu terhuyung-huyung lalu terkulai, kebetulan agak dekat dengan batu tempat ia menaruh kantong sutera, karena itu, ia berupaya meraih kantong itu. Di saat itu, terdengar suara pelak. Ternyata senjata Co Hyong menghantam lengannya. Saking sakitnya B.E. kun bu nyaris pingsan seketika, sehingga tangannya tidak mampu meraih kantong sutera. Sambil tertawa gelap Co Hyong menyambar kantong itu, kemudian menatap B.E. kun bu seraya berkata, Apakah saudara B.E. masih tidak mau mengaku kalah B.E. kun bu tidak menyahut, melainkan bangkit berdiri. Ketika melihat B.E. kun bu masih mampu bangkit berdiri, air muka Co Hyong pun tampak berubah. Karena ia tadi telah berhasil menotok tujuh jalan darah penting di punggungnya, seharusnya B.E. kun bu luka parah tak mampu bergerak saat ini. Namun nyatanya B.E. kun bu masih mampu bangkit berdiri. Oleh karena itu, tanpa sadar Co Hyong menyurut mundur dua langkah, pada waktu bersamaan, B.E. kun bu merasa matanya berkunang-kunang dan badan bergoyang-goyang, akhirnya jatuh duduk di tanah. Setelah melihat B.E. kun bu jatuh duduk, Co Hyong tersenyum sambil menarik nafas ega. Saudara B.E. ujar Co Hyong dengan suara dalam, tahukah engkau, sudah berapa lama aku menunggu saat-saat ini? Kalau engkau ingin membunuhku, silakan turun tangan bentak B.E. kun bu. Co Hyong tertawa menyengir sambil menggoyang-goyangkan kantong sutra itu di hadapan B.E. kun bu, kemudian duduk di hadapannya. Saudara B.E., kenapa engkau begitu tegang Co Hyong menatapnya sambil tersenyum? Betapa gusarnya B.E. kun bu, akhirnya ia memejamkan matanya tidak meladani Co Hyong. Mendadak ia teringat bahwa ular kilat hijau yang di dalam kantong sutra itu, kini sudah berada di tangan Co Hyong, sedangkan dirinya telah terluka, dan tanpa empedu ular kilat hijau, nyawa liceng lon takkan tertolong. Teringat akan itu, B.E. kun bu menghela nafas panjang. Hatinya terasa sakit sekali sehingga tanpa sadar air matanya meleleh. Haha Co Hyong tertawa gelap, orang bilang engkau adalah pendekar yang gagah, namun buktinya engkau seperti Ban Chi, belum mati sudah begitu ketakutan sampai mengeluarkan air mata. Omong kosong bentak B.E. kun bu sambil melotot aku punya urusan lain yang sangat mencemaskan hatiku, bukan dikarenakan takut mati. Oh, hahaha Co Hyong tertawa terbahak-bahak benar. Benar. Sebab engkau merasa berat meninggalkan beberapa gadis yang cantik jelita. Nasyao Tiap, Pek Yun Hui dan Liceng Lon. Haha. Engkau sungguh romantis, sudah mendekat ajal masih memikirkan gadis-gadis itu. Engkau. Wajah B.E. kun bu pucat piasaking. Gusarnya. Kenapa aku? Bukankah aku cukup baik menemanimu di sini? Hahaha. Co Hyong tertawa gelap lagi. Engkau pun harus mati dengan rasa bahagia, karena beberapa gadis itu akan berkabung untukmu. Bab ke-22 muncul seorang wanita muda berpakaian putih. Ketika Co Hyong sedang tertawa, B.E. kun bu terus-menerus memandangnya, membuat Co Hyong terengang. Eh. Kenapa engkau memandangku dengan kera begitu? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Co Hyong, aku punya satu permintaan, sahut B.E. kun. Bu. Oh Co Hyong tertegun katakanlah apa per. Mintaanmu. Sumoiku kena racun ular kilat hijau, hanya dapat dipunahkan dengan empedu ular kilat hijau. Pu Ia B.E. kun bu memberitahukan kini dia masih dalam keadaan pingsan. Engkau mau membunuhku tidak jadi masalah bagiku, tapi aku harap engkau bersedia mengantar ular kilat hijau itu keguatian Kiai untuk menolong Li Cheng Leun. Saudara B.E. Co Hyong tertawa, bukankah itu merupakan permintaan yang berlebihan? Maksudmu? Kini engkau sudah sekarat, apabila Li Cheng Leun juga mati, bukankah kalian akan bertemu di alam baka? Nah, otomatis aku telah mempertemukan kalian ujar Co Hyong sambil tertawa terbahak-bahak. Engkau. B.E. kun bu sama sekali tidak menyangka. Kalau Co Hyong begitu tak berperasaan dan kejam di saat ia hampir mati, Co Hyong masih terus-menerus menyakiti hatinya. Saudara B.E. Co Hyong memandangnya dengan wajah berseri apabila kalian bertemu di alam baka, entah kalian masih saling mencinta tidak? B.E. kun bu tidak menyahut ia hanya memejamkan matanya. Co Hyong tertawa panjang, ketika ia ingin membuka mulut mengatakan sesuatu, mendadak dari tempat yang tak berbegitu jauh, mengayun suara wanita yang dingin sekali. Asal saling mencinta dengan bersungguh-sungguh dan segenap hati bertemu di manapun pasti saling mencinta. Ketika mendengar suara itu, B.E. kun bu dan Co Hyong tampak tertegun dan B.E. kun bu pun langsung membuka matanya. Co Hyong segera bangkit berdiri tampak sosok bayangan putih melayang-layang mendekati mereka. Setelah agak mendekat, barulah Co Hyong dan B.E. kun bu melihat jelas, ternyata dia seorang wanita muda, berpakaian putih seperti dia rawat lesungguh cantik wanita muda itu, tapi wajahnya sedingin es siapa yang melihatnya pasti merasa dingin pula. B.E. kun bu dan Co Hyong mengenali wanita muda itu. Siapa dia? Tidak lain adalah Leong Giokpin yang telah diusir dari pintu perguruan Partai Kun Lun Suci, kakak seperguruan, cepat pergi seru B.E. kun. Bu. Leong Giokpin memandang B.E. kun bu. Kenapa aku harus pergi tanyanya? B.E. kun bu tahu jelas, kepandayan Leong Giokpin masih. Di bawah kepandayannya, kini gadis itu muncul begitu mendadak, tentunya Co Hyong tidak akan melepaskannya, maka ia menyuruhnya cepat pergi. Ketika Leong Giokpin bertanya begitu, B.E. kun bu jadi melongot, sedangkan gadis itu tidak menghiraukannya, malah memandang Co Hyong. Tatapan yang dingin dan penuh diliputi dendam itu, membuat Co Hyong berdebar-debar, namun mengingat kepandayannya sudah begitu tinggi, maka ia jadi tenang kembali. Co Hyong tanya Leong Giokpin setelah menatapnya lama sekali, apakah engkau masih mengenalku? Wuaah Co Hyong tertawa, satu malam jadi suami istri, selamanya takkan terlupakan. Ucapan itu membuat sekujur badan Leong Giokpin gemetar dan wajahnya yang dingin itu menjadi pucat piah saking gusarnya. Nona Leong Co Hyong tersenyum sudah lama kita tak bertemu, selama ini engkau kemana? Selama ini. M. Wajah gadis itu tampak berseri aku selalu. Teringat akan kebaikanmu karena itu aku mencari suatu benda. Langkah untukmu, kebetulan kita bertemu di sini, jadi aku tidak usah mencarimu sampai ke ujung langit lagu. Co Hyong tahu, bahwa Leong Giokpin sangat membencinya sampai ke tulang sum-sum, maka ucapannya pun berbalik dari sesungguhnya, namun Co Hyong yang licik itu, justru malah tertawa-tawa. Nona Leong, benda pusaka apapun masih tidak bisa dibandingkan dengan dirimu. Alangkah baik engkau menghadiahkan dirimu untukku saja. Diriku sudah lama kuserahkan padamu, namun engkau justru telah menyianyiakannya, sahut Leong Giokpin, kemudian tertawa terkekeh. Oh, ya Co Hyong tersenyum, maka kini dirimu tetap milikku. Tidak salah, Leong Giokpin tertawa terkekeh lagi, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari dalam bajunya, entah apa isinya. B.E. Kun Bu memanfaatkan kesempatan sementara Co Hyong berakap-cakap dengan Leong Giokpin untuk menghimpun hawa murninya, otomatis membuat tenaga murninya pulih sedikit. Eh, Co Hyong memandang kantong kecil yang di tangan Leong Giokpin. Apa itu? Bersusah payah aku mencari ini, sahut Leong Giokpin sambil tersenyum, benda ini, entah engkau mau tidak? Bagaimana mungkin aku menolak hadiah darimu Co Hyong tertawa gelap? Kalau begitu, Leong Giokpin tertawa terkekeh sambil melempar kantong kecil itu ke arah Co Hyong ku berikan. Padamu, mendadak kantong kecil itu terbuka di saat melayang ke arah Co Hyong seketika berkelebat cahaya kuning, dan sekaligus mengeluarkan suara Ngung, tampak seekor makhluk terbang, meluncur laksana kilat mengarah pada Co Hyong. Co Hyong segera meloncat mundur, menggerakkan senjatanya Teng Tian Xin Xin untuk melindungi diri. Ngung! Ngung! Makhluk terbang itu terus menerjang ke arah Co Hyong, pada saat itu barulah B.E. Kun Bu melihat dengan jelas makhluk terbang itu, ternyata seekor tawon sebesar kepalan tangan. Tawon itu sangat beracun, dan baru sekali ini B.E. Kun Bu menyaksikan tawon sebesar itu. Co Hyong masih tetap menggerakkan senjatanya, namun wajahnya tampak terkejut sekali. Ia terus menggerakkan senjatanya, maksudnya ingin membunuh tawon beracun itu. Akan tetapi, tawon beracun itu sungguh gesitwa, A.U. Co Hyong terus-menerus menggerakkan senjatanya, tapi sama sekali tidak berhasil memukulnya, bahkan sebaliknya tawon beracun itu nyaris berhasil mendekatinya. Menyaksikan kejadian itu, B.E. Kun Bu tahu bahwa tawon beracun itu sulit menyengat Co Hyong, namun Co Hyong pun sulit melepaskan diri dalam waktu singkat. Kini B.E. Kun Bu sudah agak pulih, dan ini adalah kesempatan baginya untuk meloloskan diri, akan tetapi, ular kilat hijau masih berada di tangan Co Hyong, bagaimana mungkin B.E. Kun Bu meloloskan diri tanpa mengambil kantong sutera itu? Karena itu, B.E. Kun Bu tidak jadi kabur. Sementara wajah Co Hyong tampak cemas sekali tiba-tiba ia membentak keras sambil melesat pergi, tapi tawon beracun itu langsung mengejarnya sambil mengeluarkan suara ngung-ngung. Ketika melihat Co Hyong melesat pergi, B.E. Kun Bu langsung membentak keras. Mau lari kemana? B.E. Kun Bu juga melesat ke arah Co Hyong, maksudnya ingin mengejarnya akan tetapi, beberapa dipa kemudian, merasa matanya berkunang-kunang sehingga jatuh duduk, itu dikarenakan luka dalamnya masih belum sembuh. Hihihi Leong Giok Pin tertawa aneh, engkau ingin menghindari tawon beracun itu? Tidak begitu gampang seperti engkau menghindari kul hihihi. Tanda petik. Leong Suci, jangan tertawa. Cepat kejar dia seru B.E. Kun Bu gugup ketika melihat Co Hyong melarikan diri. Aku sudah diusir dari pintu perguruan, kenapa engkau masih memanggilku kakak seperguruan? Tanya gadis itu dengan air muka berubah. Cepat, cepat kejar dia sahut B.E. Kun Bu. Tiada waktu baginya untuk menghibur Leong Giok Pin yang telah diusir dari pintu perguruan. Kenapa aku harus mengejarnya? Tanya Leong Giok Pin heran. Ak-a-ah B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, nyawa adik klon berada di tangannya. Sejak diusir dari pintu perguruan, kemudian tinggal oleh Co Hyong secara mentah-mentah, hatinya terus merasa sakit sekali, itu membuat sifatnya berubah aneh. Sejak itu ia tinggal di dalam hutan, sama sekali tidak mau bertemu siapapun, bahkan amat membenci semua orang. Kecuali seseorang yang sama sekali tidak dibencinya, malah sangat menyayanginya, orang itu adalah Li Cheng Lon yang berhati polos dan suci bersih. Maka ketika mendengar B.E. Kun Bu mengatakan begitu. Leong Giok Pin tampak tertegun. Apakah adik Cheng Lon telah dicelakai bajingan itu tanyanya? Ti, tidak. Adik Lon kena racun ular, Co Hyong, membawa pergi kantong sutra yang berisi seekor ular kilat hijau, sedangkan hanya, hanya empedu ular itu yang dapat memunahkan racun di tubuh adik Lon, kalau tidak nyawa adik Lon pasti melayang. B.E. Kun Bu berbicara begitu banyak, sehingga hawa murninya mulai buyar membuat nafasnya mulai memburu. Engkau tunggu di sini, aku akan mengejarnya. Suci, kepandaian Co Hyong bertambah tinggi, dan senjata yang di tangannya sangat lihai, maka Suci harus hati-hati pesan B.E. Kun Bu. Leong Giok Pin tidak menyahut, cuma tertawa aneh lalu melesat pergi laksana kilat. B.E. Kun Bu berupaya bangun, maksudnya ingin ikut mengejar Co Hyong. Akan tetapi, sebelum ia berdiri tegak sudah jatuh kembalu, akhirnya setengah merangkak ia mendekati sebuah pohon, kemudian berdiri di situ dengan punggung menyandar pada pohon itu. Ia berpikir, seandainya Leong Giok Pin berhasil menyusul Co Hyong, namun belum tentu akan berhasil merebut kembali kantong sutra yang berisi ular kilat hijau itu, boleh dikatakan tipis sekali harapannya. Di saat ia sedang berpikir, dadanya terasa sakit sekali, sepertinya ada orang memukutnya dengan martil. A.A.A.H. yang keluh B.E. Kun Bu dengan wajah meringis, adik Ioan. Adik Loon. Apakah benar ajalmu telah tiba? Seketika air matanya meleleh, kemudian merasa dadanya bertambah sakit dan W.A.A.H. mulut B.E. Kun Bu menyemburkan darah segar, dan matanya merasa gelap sekali. Bu Uuk Ia jatuh di tanah dan pingsan seketika. Entah berapa lama kemudian, B.E. Kun Bu mulai sedikit sadar, dan merasa dirinya seakan berada di hadapan mayat Li Cheng Loon, juga merasa melihat Co Hyong sedang tertawa gelap. Apa yang ada di dalam pandangannya masih tampak begitu kacau. Berselang beberapa saat, semua itu sirna, hanya tampak gelap gulita di sekelilingnya. Perlahan-lahan ia membuka matanya, namun walau matanya sudah terbuka, tetap gelap gulita di sekelilingnya. Kemudian ia mencoba menghimpun hawa murninya, sehingga luka dalamnya terasa agak membaik. B.E. Kun Bu segera bangun duduk, barulah ia merasa dirinya berada di tempat yang lembut dan empuk, sepertinya berada di atas setumpukan rumput kering. Kini B.E. Kun Bu teringat kembali, pada waktu itu ia berdiri bersandar di sebuah pohon, tak lama ia memuntahkan darah dari mulutnya, lalu jatuh pingsan di situ. Akan tetapi, saat ini ia berada di atas setumpukan rumput kering, lagi pula tempat itu tidak mirip di dalam hutan, melainkan mirip sebuah gua, atau di dalam sebuah ruang batu. Tentunya ia tahu, bahwa setelah pingsan tidak mungkin dirinya bisa berjalan ke tempat tersebut, pasti ada orang menolongnya. Kawan dari mana, harap memunculkan diri seru B.E. Kun Bu, aku harus mengucapkan terima kasih. Walau B.E. Kun Bu berseru berulangkati, tetap tiada sahutan, cuma terdengar suaranya yang berkemandang, dari suaranya itu, ia tahu bahwa dirinya berada di dalam sebuah gua yang sangat besar. B.E. Kun Bu bangkit berdiri, kemudian mengeluarkan dua buah batu kecil lalu digosok-gosoknya, tak lama batu itu memancarkan api. Tidak salah, ia memang berada di dalam sebuah gua besar. Gua itu bersih sekali, setelah menengok ke sana kemari. B.E. Kun Bu berseru lagi. Orang berkepandaian tinggi dari mana yang menolongku? Harap memberitahukan agar aku dapat mengucapkan terima kasih. Setelah berseru, barulah B.E. Kun Bu sadar bahwa di dalam gua itu tidak ada orang lain, sebab barusan ia sudah melihat jelas gua itu, jadi peruma ia berseru. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan, mendadak di hadapannya muncul sedikit sinar, dan tampak pula sosok bayangan. Sosok itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun bagaikan arwah gentayangan. Semua B.E. Kun Bu memang terkejut sekali, tapi kemudian teringat akan kaum bulim yang bersifat aneh, lagi pula dirinya telah ditolong, kenapa harus merasa takut? Bukan aku yang menolongmu, terdengar suara yang amat dingin. Anda muncul di sini, tentunya punya hubungan dengan orang yang menolongku, bukan tanya B.E. Kun Bu sambil menjura memberi hormat pada orang itu. Benar, aku sekarang mau mengajakmu pergi menemuinya, orang itu memberitahukan. Terima kasih ucap B.E. Kun Bu. Orang itu berjalan pergi, dan B.E. Kun Bu mengikutinya dari belakang, B.E. Kun Bu tahu, bahwa orang itu tidak keluar, melainkan ke dalam. Saat ini, B.E. Kun Bu masih memikirkan keadaan Li Cheng Lon, sehingga timbul pula rasa cemas dalam hatinya, sedangkan orang itu masih terus berjalan ke dalam, setelah melewati beberapa tikungan, B.E. Kun Bu bertanya, kawan ini tempat apa dan apakah masih jauh ke tempat orang yang menolongku itu? Orang itu tidak menyahut ia terus berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Karena orang itu tidak menyahut, B.E. Kun Bu merasa tidak enak bertanya lagi. Orang itu tidak memaksanya pergi, melainkan ia yang mau pergi menemui orang yang telah menolongnya. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak tampak cahaya terang di depan, tampak pula sebutir mutiara sebesar telur ayam menempel di dinding gua. Mutiara itulah yang memancarkan sinar, Kemudian ketika B.E. Kun Bu melihat sebuah pintu tertutup rapat di ujung lorong, orang tersebut berkata, Orang yang menolongmu berada di dalam ruang itu, silakan masuk sendiri. B.E. Kun Bu terengang, lalu melangkah ke depan pintu, setelah berpikir sejenak barulah ia mendorong pintu itu. Pintu itu terbuka, tampak remang-remang di dalamnya itu pun sinar yang dipancarkan dari sebutir mutiara. B.E. Kun Bu melangkah ke dalam, dilihatnya ada dua orang sedang duduk bersemedi. Ketika ia baru mau memberi hormat, justru mendadak ia menjadi tertegun. Dua orang sedang duduk bersama di, ketika ia baru mau memberi hormat, justru mendadak ia menjadi tertegun. Ternyata di saat itu B.E. Kun Bu sudah melihat jelas kedua orang tersebut. Mereka adalah Ketian Kau Chu dan Lim Tiantuk, yaitu Tochu Pulau Kabut Hitam. B.E. Kun Bu sama sekali tidak menyangka kalau akan bertemu kedua orang itu di dalam gua tersebut. Ia pun tahu bahwa yang menolongnya adalah kedua orang itu. Sementara Ketian Kau Chu sudah membuka matanya, lalu memandang B.E. Kun Bu seraya tertawa, B.E. Siow Hiap, orang hidup selalu bertemu, padahal B.E. Kun Bu sudah menyaksikan kedua orang itu terluka parah oleh senjata Pek Yun Hui. Namun saat ini suara Ketian Kau Chu begitu lantang dan nyaring, pertanda lukanya itu telah sembuh. Terima kasih atas pertolongan Kau Chu ucap B.E. Kun Bu sambil senyum paksa, maaf, aku mau mohon diri. Hahaha Ketian Kau Chu tertawa gelap, B.E. Siow Hiap, tempat ini adalah gua aneh yang berada di dalam perut gunung. Kalau tiada orang yang menunjukkan jalan, siapapun tidak bisa meloloskan diri dari sini. Kalau begitu Kau Chu berniat mengurungku di sini, itu bertujuan apa? tanya B.E. Kun Bu. Kalau kami ingin menjelakaimu, selalim Tiantuk. Mungkin engkau sudah jadi mayat. Benar B.E. Kun Bu menganggu. Karena itu, aku mengucapkan terima kasih pada kalian berdua, tapi karena aku masih punya urusan penting, maka tidak bisa lama yama di sini. B.E. Siow Hiap Ketian Kau Chu tertawa terbahak-bahak. Gara-gara kalian beberapa orang, sehingga membuat Ketian Kau belum dapat mengerjakan sesuatu yang menggemparkan bahkan sebaliknya malah diri kami berdua yang celaka, tentunya engkau tahu, kenapa kami menolongmu itu bukan dikarenakan kami tidak menghendaki engkau tidak mati lho. Kalau begitu, air muka B.E. Kun Bu berubah, kalian menghendaki apa? Wau Ketian Kau telah terhalang, namun tetap harus menjagoi rimba persilatan, sahut Ketian Kau Chu, lusa malam, semua anggota Ketian Kau akan berkumpul di luar, dan mereka semua akan bersumpah setia dengan darah, karena itu, kami sangat membutuhkan dirimu. Itu urusan Ketian Kau, kenapa dikaitkan dengan diri kutanya B.E. Kun Bu Heran. B.E. Siow Hiap Ketian Kau Chu tertawa gelak lagi, walau engkau masih muda, tapi sudah tersohor lagi pula engkau berasal dari Tionggoan, maka namamu tidak begitu dikenal di perbatasan maupun di seberang laut. Lalu kenapa? Kalau dirimu dijadikan tumbal dalam sumpah setia itu, tentunya akan membuat Ketian Kau jadi jaya sekali, sahut Ketian Kau Chu sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar ucapan itu, sekujur badan B.E. Kun Bu jadi dingin. Kini barulah ia tahu kenapa kedua orang itu menolongnya, tidak lain ingin menggunakan dirinya sebagai tumbal. Luka dalamnya belum sembuh benar, lagi pula kedua orang itu berkepandaian amat tinggi, maka boleh dikatakan tiada harapan baginya untuk meloloskan diri, itu membuatnya terus membungkam. Dengan care itu, jelas namamu akan semakin tersohor, ujar Ketian Kau Chu dan tertawa gelak lagi. Tadi aku mengira, kalian menolongku dengan setulus hati, tidak taunya kalian berniat yang begitu kejam terhadap diriku, ujar B.E. Kun Bu dingin. Kami justru ingin membuat namamu semakin terkenal. Engkau harus berterima kasih pada kami lho, sahut lemtian tuk sambil tersenyum sadis. Ketian Kau Chu juga ikut tertawa. Kemudian mengangkat sebelah tangannya, seketika muncul empat orang dengan membawa tali. Ekat dia Ketian Kau Chu menunjuk B.E. Kun Bu. Kurung dia di dalam ruang batu. Ya sahut keempat orang itu serentak, lalu mendekati B.E. Kun Bu. Mendadak B.E. Kun Bu melancarkan dua buah pukulan dan walau luka dalamnya belum sembuh benar, namun kedua pukulan itu cukup dasyat. Tampak terpental dua orang, itu membuat lemtian tuk gusar sekali dan membentak. Engkau masih berani bertingkah? Apakah harus dihajar dulu? B.E. Kun Bu tidak menyahut, malah melesat pergi secepat kilat akan. Tetapi, di saat bersamaan, merasa ada tenaga yang sangat dasyat menghisap dirinya dari belakang, sehingga membuat badannya terhisap mundur. B.E. Kun Bu berusaha menghimpun tenaga murninya untuk melawan, namun tenaga hisapan itu bertambah kuat, sehingga badannya terus terhisap ke belakang. Hahaha Ketian Kau Chu tertawa gelak. B.E. Kun Bu terkejut bukan main, sebab lengtai hiatnya telah terengkeram oleh tangan Ketian Kau Chu itu membuat sekujur badannya terasa sakit sekali dan lemas tak bertenaga. Hektometer dengus Ketian Kau Chu. B.E. Siow Hiap, lebih baik engkau terima nasib saja. B.E. Kun Bu menoleh, ia tidak melihat Ketian Kau Chu, hanya melihat lemtian tuk yang sedang menatapnya dengan bengis sekali. Akhirnya B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, selain menerima nasib, apa yang dapat diperbuatnya? Ekat di A. Ketian Kau Chu memberi perintah pada keempat orang itu. Kali ini B.E. Kun Bu tidak melawan, membiarkan badannya diikat setelah itu, ia digotong pergi, terdengarlah suara tawa gelak Ketian Kau Chu dan Lim Tiantu. B.E. Kun Bu digotong ke dalam sebuah lurong yang gelap, dan setelah belok sini, belok sana, barulah B.E. Kun Bu ditaruh ke bawah. Tempat apa ini tanya B.E. Kun Bu? Sebetulnya mau kalian apakan diriku? Tadi Kau Chu bilang apa padamu salah seorang dari mereka balik bertanya. B.E. Siow Hiap, engkau memang harus menerima nasib, sambung yang lain. Di sini adalah gua aneh, apabila engkau ingin melarikan diri, engkau pasti akan mati kelaparan atau mati terpagut tular beracun yang di dalam gua ini salah seorang yang lain lagi memberitahukan. A-a-a-ah keluh B.E. Kun Bu. Setelah keempat orang itu pergi, B.E. Kun Bu mulai menghimpun hawa murninya, setelah itu, barulah ia menengok ke sana kemari, dan akhirnya menarik nafas panjang lagi. Tiba-tiba ia teringat apa yang dikatakan Ketian Kau Chu, yakni lusa malam dirinya baru akan dijadikan tembal, berarti masih punya kesempatan bagi dirinya. Kalau begitu, harus mencoba mengobati lukanya dengan kera menghimpun hawa murninya. Apabila ia bisa pulih enam tujuh bagian, bukankah pada waktu itu ia masih bisa mengadu nyawa dengan Ketian Kau Chu dan Lim Tian Tuk. Setelah berpikir demikian, B.E. Kun Bu terus-min terus menghimpun hawa murninya. Bab ke-23 terpedaya oleh rayuan gombal. Sementara Leong Jiok Pin yang mengejar Chow Young sudah menempuh perjalanan hampir tujuh mi satu. Akan tetapi ia sama sekali tidak menemukan jejaknya. Ia tahu, tawan beracun yang dilepaskannya itu, kalau mengejar sesuatu yang hidup, harus sampai dapat menyengatnya. Oleh karena itu, Leong Jiok Pin yakin bahwa Chow Young tidak akan begitu gampang meloloskan diri dan masih dikejarnya. Setelah menempuh beberapa mil lagi, mendadak ia mendengar suara ngung. Ngung, betapa girangnya Leong Jiok Pin ia langsung saja melesat ke tempat itu. Ia melihat cahaya putih berkelebatan tampak pula tawan beracun itu melayang-layang di situ sambil mengeluarkan suara ngung-ngungan. Leong Jiok Pin berhenti tak jauh dari tempat itu, dan Chow Young sudah melihat kehadirannya. Sejak dikejar-kejar tawan beracun itu, Chow Young sama sekali tidak pernah berhenti memutar-mutarkan senjatanya. Namun demikian beberapa kali ia nyaris tersengat. Memang sungguh gesit sekali tawan beracun itu ia mampu menghindari sambaran-sambaran senjata pusaka Chow Young, padahal Chow Young banyak akalnya, tapi kali ini merasa kewalahan menghadapi tawan beracun itu. Ketika melihat Leong Jiok Pin, kegusarannya langsung memuncak namun wajahnya tampak berseri-seri. Kakak Leong, apakah engkau ingin menangkap kembali tawanmu ini serunya? Bagaimana mungkin aku akan menangkapnya kembali? Sahut Leong Jiok Pin dingin itu memang khusus untuk mencabut nyawamu. Oh Chow Young tersenyum manis, kalau begitu, untuk apa engkau kemari? Chow Young, engkau adalah orang yang telah berlumuran dosa bentak Leong Jiok Pin, namun sebelum engkau mati, engkau masih boleh berbuat suatu kebaikan. Haha Chow Young tertawa, kakak Leong telah salah paham padaku. Engkau tidak perlu banyak omong bentak Leong Jiok Pin lagi. Kakak Leong senyuman Chow Young semakin manis, engkau menghendaki aku berbuat kebaikan apa? Cepat lemparkan kantong sutera itu padaku sahut Leong Jiok Pin cepat. Chow Young manggut-manggut, kini ia sudah tahu apa sebabnya Leong Jiok Pin mengejarnya, ternyata demi kantong sutera yang berisi ular kilat hijau itu. Kakak Leong, engkau harus tahu, ujar Chow Young memberitahukan kantong sutera ini berisi ular yang sangat beracun. Untuk apa engkau minta kantong ini? Tidak ada urusan dengan musahut Leong Jiok Pin sengit kalau engkau menghendaki agar aku melempar kantong. Sutera ini padamu, itu, gampang sekali, Chow Young tertawa. Tapi engkau harus menangkap kembali tawan beracun itu. Airmu kali Leong Jiok Pin langsung berubah, ia justru ingin membunuh Chow Young dengan tawan beracun, tetapi sekarang Chow Young menyuruhnya agar menangkap tawan itu kembali. Kalaupun engkau tidak mau menangkapnya kembali aku pun tidak akan tersengat tapel, kenapa? Nyawa Li Cheng Lon yang akan melayang. Leong Jiok Pin terkejut mendengar ucapan Chow Young itu. Tadi B.E. Kun Bu hanya memberitahukan bahwa Li Cheng Lon kena racun ular, dan racun itu hanya dapat dipunahkan dengan empedular kilat hijau, namun ia tidak memberitahukan bahwa Nahai Peng telah menutup jalan darah Li Cheng Lon, sehingga Li Cheng Lon masih bisa bertahan sebuan. Karena itu, Leong Jiok Pin sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan Li Cheng Lon. Ketika mendengar si Leong berkata begitu, cemaslah hati Leong Jiok Pin, dan mengkhawatirkan Chow Young akan mencelakai Li Cheng Lon. Chow Young memang sedang memutar-mutarkan senin jatanya, tapi masih sempat melihat perubahan wajah Leong Jiok Pin. Kakak Leong Chow Young tertawa, terus terang, walau tawan beracun itu sangat lihai, tapi tidak sulit bagiku melenyapkannya. Kalau begitu, kenapa engkau tidak turun tangan melenyapkannya, tanya Leong Jiok Pin dingin. Aku lihat dia masih bermanfaat bagiku, maka aku ingin menangkapnya hidup-hidup, jawab Chow Young. Leong Jiok Pin tersentak mendengar ucapan itu, sebab ia sudah melihat jelas, kepandaian Chow Young memang sudah tinggi sekali, terutama senjata yang di tangannya itu, pasti sebuah senjata pusaka. Kalau aku menangkap kembali tawan beracun itu, apakah engkau akan menyerahkan kantong sutra itu pada kutannya Leong Jiok Pin? Tentu, sahut Chow Young cepat. Sebetulnya Leong Jiok Pin tidak begitu memperayai Chow Young, namun deminya wali Cheng Lon, ia terpaksa harus memperayainya. Hektometer dengus Leong Jiok Pin dingin apabila engkau mengingkar janji, aku masih tetap bisa menghadapimu. Tentu. Tentu Chow Young tertawa. Leong Jiok Pin menatapnya sejenak, kemudian mengeluarkan sebuah kantong kecil dari dalam bajunya. Perlahan-lahan dibukanya kantong kecil itu, lalu dikibaskan dan seketika itu juga tampak semacam bubuk hijau berhambur keluar dari dalamnya. Tentu Chow Young menatapnya. Terima kasih.